UNHCR, R-nya Rohingya Mau apa kamu? Saya mau rumah di Sidoarjo Minta motor katanya Boleh tolong lah, kalau boleh tolong itu motor boleh kasih Punya hape nih bapak nih, bapak di rumah berasnya habis Ada caranya apa? Caranya beras, habis, lipe solusinya Wadidaw Kecepat, kecepat, kecepat Di happy, wah ada menari seksi Iya, 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 iya Saya sendiri mau bangun rumah, kalau nggak ada tanah, nggak dapat rumah Waduh, Rohingya berpesta-pesta menari-nari seksi Dan juga udah mulai kesurupan, menjiwai jadi orang Indonesia ya Hai, apa kabar? Kembali lagi di sini juga Apa kabar kalian semua, semua kalian baik-baik aja Udah liat, cuplikan di depan, menari-nari Berpesta-pesta, warga Rohingya Gokil Jadi kita mau bahas ya update dari warga Rohingya Nah, jadi beberapa update ini guys Ada yang kesurupan Ada yang berpesta pora Waduh, joget-joget seksi Gila, kok bisa warga Rohingya happy party gitu ya Gokil Kita bahas saja kelanjutan Rohingya ini UNHCR R-nya Rohingya Jadi kita mau bahas pertama adalah update ibu-ibu Nah, ibu-ibu di Aceh Di Kuala Besar ini udah dapat digunain lagi Emak-emaknya itu turut bergotong-royong Memperbaiki Gokil Berharap Rohingya lekas pergi dari wilayahnya Warga Indonesia Kapalnya diperbaiki Emak-emak turun tangan Memperbaiki kapal Supaya Rohingya bisa berlayar lagi Wess Kapal sudah mulai bergerak Gila Oh, berkorban katanya demi Rohingya Gila Warga Indonesia kurang baik apa Datang dikasih makan Dikasih tempat tinggal Kapal rusak Kapal Rohingya rusak Kita perbaikin Gokil Yang perbaikin emak-emak lagi bergotong-royong Mana kemarin omongan yang Rohingya ditolak Terus dimanipu Eh, bukan dimanipulasi Diintimidasi gitu Mana ada kapalnya kita perbaikin ini loh Tapi ini harus hati-hati ya Jangan sampai disambutasi lagi sama Oknum Rohingya yang gak mau pulang gitu ya Semangat emak-emak cantik gitu Semangat terus emak-emak bapak-bapak gitu Dan kapalnya selain emak-emak yang udah bisa memperbaiki kapal kan Udah diperbaiki kapalnya nih Rohingya gak mau pergi juga Gimana cara Rohingya menolak kepergian kapalnya udah diperbaiki Ayo tolong gimana Ya, bener Kesurupan dia guys Heboh pengungsi Rohingya rame-rame kesurupan Ada apa ya Wah Kita lihat aja Nah, heranya disini yang kesurupan Di tempat-tempat lain Selain lingkaran ini itu cuman ngeliatin aja guys Gitu Yang doa cuman ada 4 orang, 5 orang Dan pas banget ada kamera Apakah namanya pas ada kamera kesurupan gitu ya Aduh aku mau Nasi udang Nasi padang Eh, ini tapi pertanyaan Lego ini kesurupan apa pingsan ya Soalnya Disini kan kalau orang kesurupan itu kan meraung-raung Harusnya ya Meraung-raung Badan tidak bisa dikendalikan Omongannya tiba-tiba berbeda Bisa berbagai bahasa gitu Ini kayaknya Tidur aja nih Gitu Ini kayak orang lagi upacara tiba-tiba pura-pura pingsan Minum, minum Mau apa kamu? Siapa ini guys? Saya mau rumah di Sidoarjo Yang ada ruang tamunya Kalau makan siang maunya ayam padang Ayamnya dua Apa gitu ya ada pertanyaan ya Ada lagi? Sama minta KTP Minta tanah juga Aduh, takutnya kayak gitu ya Takutnya rame-rame nih Mereka sudah tahu informasinya bahwa Di Indonesia ini memang mistis kan Masih dipercaya ya Biasanya kalau kita ada orang kesurupan Kita tanya Dari mana? Siapa? Maunya apa? Nah biasanya yang kesurupan kan Mau kopi item? Rokok? Gitu? Jajan-jajanan pasar? Gitu? Mungkin rohingya mencoba Cara ini Mau apa kamu? Mau gaji bulanan UNHCR Canda ya Iya itu dia Komen-komannya Siram bensin biar hilang Bener-bener Biar hilang nyawanya Tapi mbak Itu bahaya loh Ayo dedemit Demolah untuk Indonesia Wah ini siapa tahu bener ya Jadi Hantu-hantu Di sana Itu ingin mengusir rohingya Dengan cara merasuki Kami tidak terima Rohhingya Menurut kalian gimana guys? Mereka Real atau nggak nih? Jadi kabarnya juga di Malaysia nih Ada Orang yang minta Tolong ya Buat Minta motor Ketanya Udah minta tanah Minta kat TV Motor diminta juga Aduh Kita denger aja ya Assalamualaikum Seolahur Malaysia Ini saya Ini Buat video Kalau salah Silap Minta maaf Sorry Oh jadi kerja Saya minta tolong saja Minta tolong Banyak-banyak Terima kasih Salamual Malaysia Oh di Malaysia Tolong lah Kalau boleh tolong Itu motor Boleh kasih Wess Sikit-sikit Boleh jalan Boleh makan Itu anak-anak Makan saja lah Aduh Ini nangis ya Gimana ya Kita tanggapkan dari Nangis dan gak nangis Kalau Jadi gak nangis dulu ya Dari saat sebelum nangis Dia bilang Minta motor Tuhan Bukan Tuhan Ini Translate-nya Tuhan Boleh minta Motor Tuhan Karena dia kerja Di plastik Kalau ada yang mau berbahaya Minta motor Kalau bisa Ada BKB-nya juga Dan STNK-nya Leluh Dia Minta motor Buat kerja Katanya ya Karena Jadi plastik Ini Dan alasan Dia minta motor Karena Anak-anaknya Perlu makan Dan dia bekerja Ini kan Menjual anak-anak Ini menurut Lizko ya Ini negatifnya dulu ya Negatifnya Lizko Ngerasa dia menjual Anak-anak Anak-anak saya butuh makan Saya mau motor Jadi buat kerja Gitu Tapi Positifnya Dia adalah seorang ayah Yang mungkin sudah putus asa Mungkin kerjanya capek jalan kaki dan dia perlu motor gitu, untuk bertransportasi, gitu ada yang bilang, banyak anaknya, Bang kayak, aduh, kayak B2 hutan sampai 1 lusin wah ini keras ya, keras ya dibales, anda kalau ngomong suka bener, lululu ya gimana ya, kalau orang, ini let's go ambil dari kata-katanya paman Choky Choky Pardedy, hiburan dari orang kismin, gitu Itu adalah buat anak. Ya karena kalau kita punya uang kan dihiburannya lain ya. Kita punya kerja, kita punya TV, kita punya apalah banyak kegiatan gitu. Tapi kalau ekonomi lemah itu ya happy-nya dia ya having sex gitu. Itu kata-kata dari Coki Pardedi. Let's go setuju dan setuju. Kalau dia meminta orang Indonesia mungkin let's go mau nyumbang beberapa ya gitu. Dan nggak cuma nyumbang motor. Let's go akan menyuruh ini kan punya HP nih Bapak. Ini Bapak siapa ya? Bapak dari rohingnya kan punya HP Pak. Ini zaman udah canggih. Kita kasih pendidikan. Gimana kalau malah di rumah berasnya habis ada caranya Pak? Caranya beras, habis, lipe solusinya. Wadidaw. Nah gitu Pak. Itu saran ya gitu. Beras, habis, lipe solusinya. Atau Bapak pas live TikTok itu cik, kecepak, 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 kecepak. Nah gitu Pak. Itu soalnya banyak sekarang. Atau mandi lumpur, nah Bapak punya HP dan punya kuota. Sekarang bisa mengemis online. Sering nontonin itu ya nyumbang-nyumbang koin gitu ya. Lipe solusinya. Menteri Kak, katanya dari tayangan TikTok ini, dari suara Aceh, voice of Aceh, katanya kegiatan hiburan di camp. Di Cok Bazar, di Bangladesh itu menari-nari, seksi-seksi, pinggul bergoyang. Waduh, kita menonton aja. Wah ini, dancing-dancing. Ini kabarnya di Cok Bazar ya. Kegiatan hiburan di Cok Bazar, Bangladesh gitu. happy happy wah ada menarik seksi iya 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 dari situ ini lo goyang agar semuanya senang bagi yang kurang berkenan wah ini ada siapa ini wah ini kayaknya ada lucinta luna kawes emang bener nih di cok bazar kayak gini punya hp semua kalau udah liat muka-mukanya kayak bener ya semuanya punya hp wah ada yang menari bersama ini murim bukan murim cowok-cowok kayak oh ini kegiatan di cok bazar happy happy party oh musiknya manual oh ternyata musiknya manual gimana nih guys nanti lama-lama mereka tinggal di Indonesia di Aceh ada party kayak gini loh di Aceh padahal Aceh kan keras banget ya strict banget gitu daerah istimewa banget selain Jogja Aceh ya menurut let's go ya nanti ada joget-joget kayak gini gimana nih gak bisa cewek yang joget ini kan semua berbatang semua kayaknya orang Aceh sendiri mau bangun rumah kalau gak ada tanah gak dapat rumah sementara ada orang Aceh hari ini yang lumpang hidup di tanah orang gimana kemudian kita tiba-tiba masuk orangnya jok tanah itu empat tanah nah 12 hektab duk wangan kok ada jok gerai rakyat bro ya memang mereka gak ada tanah hari ini gak ada gak ada adakah ini si aktivis seperti itu itu salah satu statement dari Yulin Dawati itu aktivis perempuan ya dia mengatakan bahwa orang Aceh sendiri aja masih ngontrak tanah sewa tanah sama orang gitu ini kok ada orang datang tiba-tiba dikasih 12 hektare tanah ini buat kamu tinggal gitu bersama teman-teman dan sekampungmu gak usah di Aceh let's go kemarin udah bahas di Cok Bazar aja mereka kabur-kaburan dan merusak fasilitas loh gitu bahkan ada komentar yang pedas banget dari voice of Aceh juga apa sih nikmatnya menerima uang bayaran untuk pekerjaan melayani hidup 1.800 orang imigran ilegal di negeri sendiri dengan harus menghianati 370 juta orang bangsa Indonesia yang setiap hari melontarkan sumpah serapah kepada kalian tanpa uang bayaran dari lembaga asing itu pun kalian akan tetap meneruskan hidup kok di negeri kayak ini nah itu dia jadi kekesalan warga ya gitu apa sih nikmatnya menerima uang bayaran untuk pekerjaan melayani orang imigran gitu dan kalian disumpahi sama warga sendiri loh bahkan warga sendiri merasa terhianati dengan kalian membantu orang tersebut gitu nikmatnya nikmat banget gajinya besar mungkin ya aduh let's go kemarin bahas kan Amerika memberikan dana itu sekitar 32 miliar di tahun 2023 gitu gaji UNHCR nya berapa mungkin satu orang bisa 12 juta 15 juta itu waduh nah jadi harapannya bahwa dari tanggal 14 nanti rohingya itu harus bisa dikembalikan ya gitu dari tempat-tempat pengungsian gitu nah menurut kalian gimana nih guys tentang kasus rohingya kali ini nah dimana bapak-bapak udah minta motor kita punya berita baru lagi bapak-bapak minta motor lalu juga ada joget-joget di camp basar di pengungsian nah itu camp-camp pengungsian itu harus di awasin ya jangan-jangan ada joget-joget nanti itu ada lalai gitu lalu juga ada warga rohingya yang tiba-tiba kesurupan selain ditolak warga ditolak setan juga coba komen pendapat kalian tentang video kali ini thank you banget jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini kita ketemu lagi ya di video berikutnya sampai jumpa lagi bye U-R-A-C-R C-H-R-nya cinta rohingya hahaha